Kepolres Manggarai Timur AKBPI Ketut Widarta SH, SIK, M, SIE melepas puluhan anggota personil untuk BKO Kepolres Manggarai Barat dalam rangka pengamanan KTT ASEAN Summit 2023. Upacara pelepasan dengan Sandi Operasi Komodo 2023 itu berlangsung di lapangan Apel Mapolres Manggarai Timur, Senin tanggal 1 Mei tahun 2023 kemarin. Ketut menerangkan, dari 70 personil itu, sebanyak 45 orang personil akan melaksanakan tugas pengamanan di lokasi kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo. 25 personil melaksanakan pengamanan dan monitoring pada dua pelabuhan laut dalam wilayah hukum Polres Manggarai Timur yaitu Pelabuhan Laut Dermaga Borong dan Pelabuhan Laut Waewole Kecamatan Kota Komba. Ketut juga menekan, personil Polres Manggarai Timur yang terlibat dalam BKO Pengamanan Penyelenggaraan ASEAN Summit di Labuan Bajo adalah mengemban tugas yang tanggung jawabnya sangat tinggi. Kegiatan ASEAN Summit adalah kegiatan yang berskala internasional dengan dihadiri oleh Kepala Negara Organisasi ASEAN serta tamu undangan VVIP lainnya. Karena itu Ketut meminta kepada seluruh personil BKO untuk jaga kekompakan dengan semua unsur elemen pengamanan serta jaga kesehatan dan juga laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Adapun sesuai rencana kegiatan bahwa personil BKO Polres Manggarai Timur berada dan melaksanakan tugas di Labuan Bajo selama 12 hari dan berangkat sejak Senin tanggal 1 Mei tahun 2023 sore ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!